Ong Swastiastu, halo pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama kita berdua ada Anggi dan juga Erpa Jayantika. Tentu di acara yang sudah kita nanti bersama dan inilah dia. Bintang Radio dan Televisi BRTV Bali TV 2022. Wujudkan Angun Sat Kertilo ke Bali, Bali Arabaru, I Love Bali, Bali Bangki. Wow, tepuk tangannya dong untuk kita semua. Aduh. Senang banget ya. Hari ini kembali kita akan saksikan bersama di mana para peserta yang audisi tentunya akan memberikan penampilan terbaik mereka di hadapan pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Nah spesial, kali ini kita bersama di mana BRTV Bali TV 2022 bersama Minyak Apun Ganapati, Solusi Keluarga Sehat. Dan juga ada Sabun Ganapati, Sabun Keluarga Sehat. Nah Anggi, barangkali sekarang kan memang sudah musim hujan gitu kan, kita biasanya tuh begel-begel, kedinginan, aduh meriang gitu kan. Aduh benar-benar-benar banyak sekali keluhan ya dari anak kecil sampai yang dewasa, flu, batuk, selain itu juga panas dan juga meriah, gak bisa tidur, insomnia. Nah jangan lupa langsung pergunakan Minyak Apun Ganapati yang pasti memberikan manfaat yang luar biasa dan juga untuk jasmani kita ada Sabun Ganapati. Wah Sabun Ganapati, nah karena kita juga bersama-sama kalau mau tampil makin sehat, pastikan kulit kita juga sehat. Betul, dan juga aromanya loh gak kalah harum banget. Jadi buat pemirsa Bali TV langsung aja menuju Bali TV Home Shopping. Nah Anggi kali ini kita bersama-sama akan menyaksikan bagaimana penampilan para peserta yang berasal dari berbagai daerah. Iya dan dari tadi kita sudah tanya ya jadi beberapa daerah yang akan tampil hari ini ada dari Tabanan, ada dari Gelunggul, Karangasem, bulan, banyak lagi. Banyak sekali ya. Apalagi mereka ini juga akan memperebutkan tidak hanya juara utama tapi mereka ini akan memperebutkan juara favorit atau bintang favorit BRTV Bali TV 2022. Betul, caranya gampang banget langsung aja pemirsa Bali TV menuju Youtube di program Bali TV langsung dimana klik nama-nama yang kalian favoritkan, like sebanyak-banyaknya, share juga. Karena berpeluang besar menjadi peserta terfavorit. Aduh lagi penasaran kira-kira kali ini bagaimana tanggapan para dewan juri setelah kemarin-kemarin juga melihat bagaimana penampilan peserta dan seperti apa semangat mereka untuk memberikan penilaian kali ini. Iya kalau gitu langsung kita undang ya dewan juri kita yang akan hadir dan menilai para peserta yang tentunya tampil di BRTV 2022 ini kami undang Bapak Ketut Sumerjana. Tepuk tangannya dong. Om Shasih Astu Bapak Ketut. Wih hijau-hijau. Kok kita kayaknya kompak? Kompak bunga-bunga ya. Oke next tentunya apakah dewan juri yang selanjutnya kekompakan kita sama langsung kita undang siapa ya Pak? Langsung saja kita sambung bersama inilah dia. Bapak Komang Dharma Yudha. Wow tepuk tangannya dong. Iya ini dia. Dan ini ya bermacam-macam ber inilah bineka tunggal leka berbeda-beda tetapi tetap satu jua betul? Pak Komang dan juga Pak Ketut. Nah kan beberapa kali ini sudah menjadi juri di audisi sebelum-sebelumnya. Apa sih yang perlu ditambahkan dan tingkatkan untuk para peserta silahkan Pak Komang. Sudah diperhatikan. Iya untuk peserta ya. Jadi dari segi suara saya yakin sekali sudah memiliki suara yang bagus ya. Namun harus dilengkapi dengan penyajian yang bagus juga ya. Bahwa di eksplorasi lagu yang dibawakan tidak harus seperti penyanyi aslinya. Kalau bisa harus memang keluar dari penyanyi aslinya tunjukkan karakter Anda di situ. Anda memiliki kualitas yang baik dalam membawakan lagu yang dipilih. Berarti improvisasi boleh gitu ya. Silahkan. Iya jadi silahkan untuk berkreasi bagaimana improvisasi kalian. Pokoknya biar tidak sama dari tentunya penyanyi aslinya gitu. Diusahakan. Improvasikan ya. Temukan ciri khas sendiri. Betul sekali. Oke untuk Pak Ketut. Silahkan. Om Sudastiastu ini yang penting salah apa nah yang paling penting sekali diantara penting yaitu percaya diri. Percaya diri. Harus ditumbuhkan dan terus eksplor lah panggung ini. Itu aja. Iya betul-betul sekali. Karena ada beberapa para peserta yang mungkin sudah benar-benar bagus tapi kepercayaan diri yang kurang. Tentunya mengurangi nilai juga ya para dewan juri ya. Iya betul. Sulit meyakinkan jadinya. Iya selain itu kalau kita percaya diri apalagi kita ada di TV loh. Siapa tahu juga di lirik sama stasiun TV dipakai tentunya untuk jadi MC dan juga karir lainnya. Oke terima kasih para dewan juri. Sukses. Selamat bekerja di hujan-hujan gini harus tetap semangat. Iya terima kasih. Aduh makin penasaran kira-kira bagaimana penampilan para peserta yang akan tampil kali ini. Iya kok saya yang deg-degan ya Epa. Aku juga. Kayak orang tampil ya hari ini. Kan memang kita tampil. Apalagi Agi dulu 2000 berapa ya? 2006. Iya pokoknya saya sudah tahu bagaimana sih rasanya tampil di hadapan umum. Tapi jangan lupa pemirsa. Di sini kita harus challenge memberikan penampilan terbaik untuk selanjutnya agar kita punya nambah relasi yang luar biasa. Benar sekali. Dan langsung saja Agi kita akan saksikan bagaimana penampilan para peserta yang sudah semangat dan sudah siap untuk tampil. Dan ini dia para peserta yang akan tampil. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih 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 Halo Terima kasih 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 Terima kasih